Polisi memubarkan maksud kami, kita akan beralih ke informasi lain. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terus bergulir. Baris Krim Polri menetapkan istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati sebagai tersangka. Tim khusus Polri menetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Status hukum istri Matan Kadif Propamuori Irjen Verdi Sambo itu ditetapkan, usai dilakukannya pemeriksaan sebanyak tiga kali. Sejumlah temuan dalam barang bukti berupa CCTV memperlihatkan keterlibatan Putri hingga menyeretnya ke dalam status tersangka tindak pidana pembunuhan berencana. Ia pun dijerat pasal berlapis KUHP dengan ancaman hukuman mati. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan saintifik krim investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah tidak pun gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Penetapan status tersangka Putri Candrawati Jumat Siang bertempatan dengan penyelesaian berkas perkara Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, Brip Turiki Rizal, dan ART Keluarga Sambo Kuat Ma'ruf. Berkas perkara keempat tersangka untuk tahap pertama dilimpahkan ke Jampidum Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu selama 14 hari untuk memeriksa berkas perkara kasus pembunuhan berencana tersebut. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu turun itu bisa segera bisa diselesaikan. Penetapan Putri Candrawati sebagai tersangka sama sekali tidak mengejutkan keluarga Almarum Brigadir Yosua. Mereka sudah menduga tersangka terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut. Di sisi lain, Baris Krim Polri telah memeriksa 16 orang saksi terkait upaya penghilangan barang bukti CCTV. Irjen Verdi Sambu, Brigjen Hendra Kurniawan, dan AKB PAN masuk ke dalam kluster pemberi perintah penghilangan CCTV. Tim Liputan Indosiar melaporkan.